Pemirsa kemacetan lalu lintas akibat angkutan batubara masih kerap terjadi. Kemacetan ini dipicu oleh adanya jalan rusak dan tidak tersedianya kantong parkir yang mengakibatkan sopir memarkirkan kedaraannya di bahu jalan. Dalam upaya mengatasi kemacetan akibat angkutan batubara, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Poldavi meminta pemerintah Provinsi Jambi turun tangan dalam membantu perawatan jalan dan operasional alat berat di sepanjang jalan nasional yang dilalui angkutan batubara. Menurutnya kerusakan jalan merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi karena merupakan salah satu penyebab kemacetan. Kombes Poldavi menuturkan pihaknya mendorong Pemprov Jambi untuk melakukan perbaikan jalan dengan koordinasi BPJN. Menurutnya sejumlah opsi bisa dilakukan untuk perawatan jalan tersebut baik dari dana CSR atau dalam bentuk lainnya. Kombes Davi juga meminta Pemprov Jambi untuk menutup aktivitas batubara jika tidak kunjung diperbaiki. Selain perawatan jalan, pihaknya juga melakukan mobilisasi batubara yang keluar dari mulut tambang yang dibatasi setiap 30 menit buka dan 30 menit tutup agar tidak terjadi penumpukan angkutan batubara di jalan. Kita tersyukur kemarin dari Pemprov sudah menekan lanjuti dari kemarin, hari Minggu kemarin kita rapat, mendadak, rapat bersama untuk menyusun terkait dengan penyusunan anggaran terkait dengan pemeliharaan jalan di mana Pemprov sudah mau terus serta membantu daripada ruas jalan nasional yang rusak karena memang adalah kebijakan terkait dengan rute yang dirintasi oleh angkutan batubara. Karena kebijakan ini kan kalau dibuat oleh Bapak Gubernur jadi kita memotivasi supaya Pemprov ikut membantu karena anggaran yang ada di mana? Anggaran yang ada di Balai Pemeliharaan Jalan yang kami terima dari kepala balai memang hanya untuk situasi jalan yang normal bukan jalan yang diantasi oleh kota batubara sehingga kalau memang terjadi kerusakan ya harus terus serta entah itu mau pakai dengan dana CSR entah itu mengelola perusahaan-perusahaan tambang kondisi kerusakan jalan ini juga memicu terjadinya potensi kerusakan kedaraan akibat patah as dan hal tersebut justru menimbulkan fatalitas kemacetan bahkan lumpuh total sehingga peran pilar-pilar stakeholder terkait hal ini harus responsif mengatasi masalah tersebut di masa jaya JAK TV melaporkan